Kita lagi, apa sayang? Camping Lagi camping Yeay, kita udah sampai di camp Camp kita mana? Sayang Kita udah sampai Yang mana ya? Assalamualaikum teman-teman Welcome to my channel Alhamdulillah Sekarang kami sudah sampai di tempat camping Nah, insyaallah kami akan Menginap disini teman-teman Wow, seru ya Teman-teman, jadi kami Malam ini Camp Berdua aja Anak-anak Keren Oh iya Buat teman-teman yang belum subscribe Subscribe dulu dong Supaya kami tambah semangat buat videonya Teman-teman Ntar teman-teman juga jangan lupa komentar ya Teman-teman bisa kasih saran yang baik-baik Supaya video kami semakin berkembang Teman-teman Ini adalah pengalaman perdana kami camping Masya Allah Senang banget ya Nah, teman-teman Ini adalah tenda kami Nah, jadi tenda kami itu dekat-dekatan Sama teman-teman kami Alhamdulillah sudah sampai di lokasi Pengirapan Camping Nah, teman-teman Ini kami sudah menyiapkan kayu bakar Untuk persiapan api ungu Nanti malam Karena hari sudah semakin sore Dan ini juga sudah mau maghrib Teman-teman Jadi, suasana di sini itu Memang dingin ya Dingin banget Semakin malam Udara di sini itu semakin dingin loh teman-teman Jadi, kita itu harus persiapkannya dari sore Jadi, seperti ini Nah, teman-teman Sekarang ini sudah maghrib Jadi, kami mau sholat maghrib dulu Ini bawa sholat Dan seperti ini Suasana maghrib di sini Halo, teman-teman Kami baru siap sholat maghrib Pagi nyemlu Sayang Hai Gimana? Seru, asli seru Asli seru ya Kita mau dingin tidur di tindak Halo lagi, apa sayang? Camping Lagi camping Ya kan? Kapan lagi? Langsung view-nya Danau Danau Masya Allah Indah kali ya, Ba Langsung kelihatan lampu-lampunya Di seberang sana Masya Allah Happy? Happy Enjoy Makan tetap ya Teman-teman Jadi, ini adalah Suasana tenda kami Jadi, sepertinya semua tenda sama deh ya Suasanya seperti ini Oh ya teman-teman Jadi, disini itu Kita sepaketnya udah dikasih sama makan malam Nasi goreng Paket telur seperti ini Dan kita juga dikasih kayak barbecue gitu Nanti ya, kami kasih Lihat barbecue Terus ada apalagi ya Ada Api unggun Insya Allah Nah, jadi kalau suasana disini itu dingin Kita bakar api unggun Jadi, kita bisa menetralkan ya Suasana tubuh kita Jadi, teman-teman Disini itu Kami sepaketnya udah dikasih Sama Jagung Terus ada sosis Ada daging Pokoknya kita bisa panggang-panggang barbecue gitu Teman-teman Jadi, kita bisa panggang sesuka hati kita Karena kita dikasih kompor Sama pemanggang gitu loh teman-teman Teman-teman Sekarang Uma lagi coba ini Buat panggang jagung Sama panggang sosis ya Terus ada daging juga Dan ada apalagi ya Banyak sih teman-teman Ada beberapa menu Nah, jadi seperti ini teman-teman Jadi, sebelum kita panggang Kita juga dikasih sausnya Jadi, kita bisa campurkan Semua saus yang dikasih Mayonnaise-nya juga Terus kita bisa langsung panggang deh Hmm, enak sekali teman-teman Nah, jadi buat teman-teman Yang mau tahu info lebih lanjut nih Tentang paketan camping seperti ini Insya Allah nanti kami bakal Tulis di bionya ya Jadi, malam ini kami mau menikmati dulu nih Camping ala-ala kami Nah, teman-teman Jadi, disini itu asli seru banget Suasananya itu jauh dari kota Nah, jadi memang benar-benar Seperti kita tuh ada Berada di mana gitu ya Jadi, pokoknya memang benar-benar seru banget deh Teman-teman ini ayu sholat di dalam tenda Sebenarnya ada si mushalat Tapi, disana tuh mushalat Nah, teman-teman Jadi, ayu sholat isyanya Di tenda aja Karena di mushalat kan penuh tuh ya Karena mushalatnya agak kecil Ya, lumayan lah ya Mushalat Buat ya ala-ala camping gitu Jadi, ayu sholatnya di Ini aja nih Di tenda teman-teman Karena muat juga kan tendanya Ayu kan gak terlalu tinggi gitu Teman-teman Di paket camping kami Jadi, kami dikasih matras kayak gitu Jadi, selimutnya itu kami bawa sendiri Dan bantalnya juga kami pakai Pakaian yang kami bawa gitu loh teman-teman Teman-teman Karena hari sudah malam Besok subuh kami udah harus jalan lagi Jadi, kamu mau serah aku Dan malam itu pun Kami tidur sangat elap Dan ternyenyak Karena kami bawa selimut Yang lumayan untuk kami berdua Jadi, kami bisa tidur Dengan suasana yang lumayan Menghangatkan kami Teman-teman Jadi, buat teman-teman Yang pergi berkemah seperti ini Wajib kalian bawa selimut Meskipun selimutnya itu agak tipis Gak apa-apa Kubukai jendela kemahku Kulihat pemandangan di depanku Masya Allah teman-teman Ini suasananya sudah subuh Jadi, kami mau sholat subuh dulu Selamat pagi Dijing banget Baru banget nih Teman-teman Masih gelap Teman-teman Jadi, pondok ini Tempat kita ngecas HP Minta air panas Atau kita ada keperluan apa Jadi, kita bisa Di pondok ini ya Karena disini tempat penjaga Yang kemah gitu loh Nah, teman-teman Ini ada toiletnya Dan ada tempat uduk Bisa mandi Atau segala macem ya teman-teman Nah, seperti ini Ini juga mushalatnya Lumayan Jadi, kalau Salatnya rame Jadi, kita harus ngantri Teman-teman Kami Ini Jam 5 ya Jam 5 Subuh Pagi Jadi, kami rencana Mau ke Mana apa Pantan Terong Mau sholat dulu Terus mau langsung ke Pantan Terong Teman-teman Sekarang kami Mau menuju Ke masjid Untuk melaksanakan Salat subuh Setelah salat subuh Kami langsung Ke Pantan Terong Alhamdulillah Kami sudah tiba Di Pantan Terong Nah, teman-teman Seperti ini Suasana Pantan Terong Puncak Pantan Terong Ini berlokasi Di desa Ulunui Kejamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah Jaraknya Dari pusat Kota Takengon Hanya sekitar 8 km Atau dapat ditempu Dalam waktu 15 menit Perjalanan Teman-teman Pengunjung Juga dikenakan Tiket masuk Seharga Rp5.000 Per orang Akses jalan Kesini Juga sudah bagus Sehingga dapat Dilalui oleh Sepeda motor Dan mobil Karena Jalannya cukup Menanjak Dan curam Sebaiknya Pengunjung Lebih hati-hati Dan usahakan Berangkat dalam Kondisi prima Dan sebaiknya Kendaraan Jangan membawa Beban yang terlalu banyak Puncak Pantan Terong Ini merupakan Sebuah Daratan tinggi Yang dikelilingi Oleh perbukitan Yang hijau Perkebunan Dan lembah-lembah Yang aduhai Cantiknya Masya Allah Teman-teman Jadi seperti ini Teman-teman Daratan tinggi Pantan Terong Ini menurut info Yang ayu baca Memiliki Ketinggian 1830 meter Dari permukaan Laut Sehingga Pewisatawan Yang datang Kesini Bisa Memanjakan Matanya Dengan melihat Suasana Danau Dan perkampungan Suasana kota Jadi seperti ini Teman-teman Kita juga bisa Berfoto-foto Teman-teman Di Pantan Terong Ini Sangat banyak Spot foto Jadi kita bisa Puas Mengabadikan Tempat yang Sangat indah Ini Sekarang Geliran Uma Dan Aba Yang mau Foto-foto Di Pantan Terong Nah Ini Ada Semacam Pampet Jadi Memang Tulisannya Pantan Terong Sunrise Teman-teman Disini itu Kami bela-belain Datangnya Pagi banget Supaya Bisa Menikmati Sunrise Fenomena Sunrise Maupun Sunrise Juga bisa Dilihat Di tempat Wisata Kebanggaan Tanah Gayo Ini Jika beruntung Pengunjung Juga bisa Menikmati Pelangi Yang muncul Saat hujan Mulai reda Ataupun Pengunjung Juga Bisa Menikmati Suasana Awan Yang Masya Allah Indahnya Selesai Foto-foto Nah Teman-teman Ini juga Ada Objek Wisata Memang Tanah Gayo Ini Sangat Banyak Objek Wisata Teman-teman Kami Kembali Ke Kemah Atau Ke Tempat Kami Nge-camp Jadi Disini Kami Mau Sarapan Pagi Karena Kami Juga Disediakan Sarapan Pagi Dalam Paket Yang Sudah Kami Pilih Nah Jadi Sarapan Pagi Kami Ditemani Dengan Telur Masya Allah Alhamdulillah Selesai Sarapan Kami Beres-beres Barang kami Dan kami Lanjut Ke pasar Untuk Mencari Oleh-oleh Itu Buah Poka Nah Jadi Disini Itu Memang Terkenal Banget Sama Buah Poka Poka Sangat Enak Nah Sekarang Kami Berada Di Pasar Tradisional Taken On Jadi Nunggunya Di Motor Aja Jadi Bapak Bapak Yang Mencari Atau Memilih Poka Poka Next Setelah Dari Pasar Tradisional Kami Lanjut Mau Minum Kopi Di Kebun Kopi Masya Allah Seru Banget Teman Teman Jadi Disini Itu Kita Bisa Kopi Sambil Menikmati Suasana Kebun Kopi Kita Mau Ngopi Dulu Yuk Ini Kebun Kopi Kan Kopi Di Kebun Kopi Teman Teman Di Cafe Ini Sangat Banyak Varian Kopi Asli Dari Tanah Gayo Ini Jadi Kopi Disini Itu Sangat Banyak Jenis Jadi Teman Teman Bisa Milih Sendiri Pengen Kopi Yang Seperti Apa Karena Pengen Menikmati Suasana Kebun Kopi Jadi Kami Milih Untuk Minum Kopinya Itu Atau Bersantai Di Atas Jadi Seperti Ini Disini Itu Banyak Pilihan Pondok Yang Bisa Untuk Kita Nikmati Jadi Ada Yang Di Atas Ada Yang Di Bawah Jadi Teman Teman Bisa Milih Pondok Yang Mana Teman Teman Suka Sebelum Pulang Melabu Jadi Kami Menyempatkan Untuk Singgah Kesini Karena Karena Supaya Kami Tidak Ngantuk Di Jalan Teman Teman Karena Kan Suasananya Memang Benar Benar Udah Siang Banget Jadi Memang Ya Begitulah Teman Teman Jadi Ini Kami Lagi Milih Menu Menu Karena Disini Juga Sangat Sangat Banyak Menu Ini Seperti Ini Teman Teman Lihat Tuh Macem Macem Kopi Dan Ada Juga Minuman Coklat Dan Macem Macem Makanan Setelah Kami Bingung Untuk Milih Beberapa Menu Yang Ada Di Cafe Ini Akhirnya Kami Memutuskan Untuk Memilih Menu Dengan Kopi Yang Berbeda Nah Teman Teman Alhamdulillah Kopi Kami Udah Sampai Nih Ada Kopi Espresso Ada Kopi Apa Sini Abah Beda Sebenarnya Ini Abah Sama Punya Bang Saipol Dan Punya Rudy Itu Beda Tapi Keliatannya Kayak Sama Gitu Kayak Sejenis Tapi Ini Memang Beda Teman Teman Dan Uma Sama Ibal Kami Itu Kebetulan Menunya Sama Kami Pilih Minuman Hot Coklat Mana Hot Coklat Uma Terima Kasih Sayang Pesan Longberry Beberry Dan Apa Tadi Golden Cloth Pesan Banyak Terima Beda Tidak Beda Setelah ngopi-ngopi saatnya kami makan-makan Nah ini dia nih menu spesial yang ada di warung ini Nah teman-teman disini itu ada kayak mie seduk atau mie rebus gitu ya Jadi mie-nya itu disajikan di tempat yang unik banget nih Jadi mangkoknya itu kayak mangkok ala jemen dulu ya teman-teman ya Jadi mangkoknya kayak gini Mie-nya juga enak banget ada telur mata sapi dan lain-lain Next kami lanjut pulang Kami makan lagi nih Kami makannya di daerah Nagan Raya sih ya Udah sampai Nagan Raya Nah jadi suasana disini itu seru banget teman-teman Karena di sampingnya ada sungai yang mengalir indah Ke samudera Manusia yang kami adalah ikan emas asam pedas Jadi disini itu memang seru banget Ada masakan khas yang ada di puncak Nagan Raya Nah teman-teman jadi disini kami makannya itu ikan emas asam pedas Seperti rasa ikan kerling gitu ya teman-teman Apalagi suasana alamnya sangat indah Sangat asli, sangat alami Teman-teman kan baru siap makan Keren banget tempatnya Nah kita baru saja Istirahat makan siang Di Dutuk Atuh Masya Allah Sudah Masya Allah Sangat indah ciptaan Allah Dan setelah makan Kami juga udah belenyang Dan ingin melanjutkan perjalanan kami Di bawah kami Di Betong Atu Desa Benggala Teman-teman disini kami mau Salat asar dulu ya Next kami lanjut lagi nih Perjalanan kami menuju ke Betong bawah ya Nah ini dia kami sudah ada Di perjalanan Gunung Singah Mata Alhamdulillah kami sudah ada Di Gunung Singah Mata Tepatnya di kaki Gunung Singah Mata Kami mau turun ke Kerung Isip Artinya perjalanan kami Menuju Ke Jeram Itu udah sangat dekat teman-teman Artinya kami udah mau pulangi Udah mau selesai Perjalanan Turing kami Alhamdulillah Kami sangat bersyukur Kami ucapkan kepada Allah Yang sudah melindungi kami Selama di perjalanan Sudah melancarkan kami Untuk kegiatan-kegiatan kami disana Untuk semua yang Udah kami rencanakan Alhamdulillah Berjalan dengan lancar Kerung Isip Nah kami kembali lagi Di Kerung Isip Alhamdulillah teman-teman Terima kasih Udah nonton video kami Sekian dulu ya Info dari kami Buat teman-teman yang mau Tanya-tanya Mau komentar Dengan saran yang baik Silahkan Tulis di kolom komentar ya Terima kasih Tunggu video kami selanjutnya Jangan lupa like Comment And share Assalamualaikum Daaah